Intro Mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Isaka Tatal berharap pengakuan Dede yang menyebut dirinya membuat keterangan berdasarkan skenario Ibtu Rudiana menjadi titik terang untuk mengungkap misteri kasus yang terjadi 2016 silam. Saka mengungkapkan saat sidang pada tahun 2016, Aeb dan Dede yang disebut sebagai saksi kunci karena melihat pembunuhan Vina dan Eki saat itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Meski tidak begitu mengenal Dede, tapi Saka berterima kasih kepada Dede walaupun pengakuannya baru muncul saat ini. Saka Tatal sendiri akan menjalani sidang peninjauan kembali di pengadilan negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli besok. Lalu seperti apa persiapan Saka Tatal dan keluarga menghadapi sidang peninjauan kembali atau PK besok di pengadilan negeri Cirebon? Kita telah terhubung dengan reporter TV One Ervan Setiawan. Selamat malam Ervan, bagaimana pantauan Anda persiapan sejauh ini dari pihak Saka Tatal dan juga keluarga untuk sidang PK esok hari? Baik, selamat malam kebaikan Anda maupun Permisat TV. Saat ini saya berada di kediaman rumah Saka Tatal di mana saat ini di rumah kediaman Saka Tatal sendiri dihadiri para teman-teman Saka Tatal yang akan memberikan spot untuk Saka Tatal dalam menghadapi peninjauan kembali yang akan digelar pada 24 Juli besok. Di mana rencananya menurut informasi dari pihak keluarga sendiri, pihak keluarga beserta Saka Tatal akan berangkat pada pukul 7 pagi menuju ke pengadilan negeri Kota Cirebon. Di sini saya ada Saka Tatal yang saat ini dapat kunjungan dari temannya. Selamat malam Mas Saka Tatal, bagaimana persiapan nanti malam Mas? Persiapan saat ini Saka, bagaimana persiapan saat ini Saka buat besok nanti Saka insya Allah siap mental Saka hari kuat demi membela kebenaran dan Saka akan menunjukkan bahwasannya Saka ini tidak pernah melakukan apa yang ditutupkan. Untuk saat ini teman-teman Saka Tatal sendiri bagaimana pada datang atau bagaimana? Jadi teman-teman yang Saka di sini tidak biasa tiap hari datang. Jadi buat menyemangatkan menyukur Saka untuk lebih berani. Berarti besok sudah siap ya? Saka sudah siap. Sudah siap ya besok ya untuk ke depan menghadapi Saka ini ya, PK sendiri ya? Ya, Saka sudah siap. Baik Kenana, diberikan pernyataan dari Saka Tatal bahwa besok sudah siap untuk menghadapi sidang PK yang akan digelar pada pukul jadwal sendiri pada pukul 9 pagi yang direncanakan akan dihadiri oleh sebanyak 20 tim kuasa hukum dari Saka Tatal. Ervan. Berikan laporan dari... Ya, baik Kenana. Ervan, mungkin bisa ditanyakan lebih lengkap lagi kepada Saka. Apa saja kemudian yang disiapkan untuk menghadapi sidang esok hari? Baik, Saka untuk sidang besok itu kesiapannya itu apa, Saka? Ya, Saka persiapannya. Saka ini harus siap lah, maksimal mungkin. Jadi ada dukungan-dukungan juga dari tetangga, teman-teman, juga dari keluarga. Banyak support yang mendukung Saka. Jadi Saka ini harus benar-benar siap dan berani. Berarti yakin ya? Saka ini benar-benar yakin. Terus, kan tadi dapat surat ini ya, surat pembebasan murid itu gimana sih? Jadi kalau penyemangat kembali untuk besok itu, atau gimana? Jadi kalau itu kan pengambilan surat SK, jadi Saka itu dulu kan Saka ikut program. Jadi kan hukuman 8 tahun menjadi menjalani 2 per 3. Atau bisa disebut menjalani 3 tahun 8 bulan. Nah, sisanya di luar Saka harus wajib lapor. Berarti dengan adanya ini juga menambah semangat juga ya? Dapat surat ini ya? Surat pembebasan syarat. Baik, terima kasih masakak tadi. Baik ya, Nana. Berikut apa, Demican tadi penjelasan dari Saka Tatal, di mana besok Saka Tatal berserta keluarga akan berangkat pada pukul 7 dan siap untuk menghadapi sidang peninjauan kembali yang akan digelar pada 24 Juli besok di pengadilan negeri kota Cirebon. Baik, kan Nana? Baik, terima kasih Ervan Septeawan mengabarkan dari Cirebon, Jawa Barat.